Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di episode ini gue ajakin kalian buat ngeliat kelanjutan dari proses bangun Landy Series 2 tahun 59. Nah, di episode ini kita akan reveal hasilnya nih mobil udah kayak apa. So, ikutin terus, jangan skip-skip. Siapa tau keracunan. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue dengan lanjutan proyek restorasi Land Rover Series 2. Di dua episode sebelumnya, gue udah tunjukin bagaimana proses body shaping sampai ke restorasi mesin. Nah, di episode ini kabar baiknya, Landy-nya udah selesai dan kalian bisa lihat wujudnya. Kalau kalian belum nonton episode sebelumnya, mending tonton dulu biar nyambung. Dan abis itu bisa nonton episode ini, kita akan bahas detail bareng sang buildernya, yaitu Chang Adi, Sang Serba Kebetulan. So, enjoy this episode. Semoga kalian bisa terinspirasi buat bangun Landy juga. Oke, kita sekarang mau test drive nih Landy. Kita mau jemput Chang Adi dulu. Terus kita akan ngobrol-ngobrol sepanjang jalan sambil test drive. Apakah nih mobil kuat diajak macet-macetan. Let's see. Ya, gue masih disatai. Belak kiri. Dan kakinya, awkward ya. Enggak, santai aja gitu. Kan ada tangan di atas. Nah, takut salah megang perseneling aja ini. Coba, coba lihat. Ini yang paling spesial. Kalian tuh masih lihat ini, nih. Setiapnya. Jadi, kalau Landy biasa begitu lubel, lubusin. Banting. Belokin lagi ke arah sebaliknya. Ini kita lihat ya. Cangan dikret. Kita muter. One, two, three. Turang-penceng jalannya. Kalau jalannya kecek, dia baliknya cepat lagi. Iya. Kalau lubang pelan, baliknya pelan. Nah, ini gue udah disini bareng dengan si Cang Raja Kebetulan. Dan, yonah si Raja Keuangan. Yang akhirnya bisa mewujudkan bangun nih Landy. Kalian tadi udah lihat prosesnya, highlightnya dari perintilan sampai akhirnya menjadi mobil yang utuh. Seperti itu looks-nya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Apa aja sih yang dialamin selama bangun ini? Cang Andi? Siap. Kemarin tuh hal pertama yang Cang Andi usahakan waktu bangun nih mobil tuh apa? Awalnya kan kita nggak mau bangun ya? Iya. Pengennya beli pakai jalan-jalan kan? Pakai jalan-jalan. Kita udah coba tiba-tiba jalan ke Bandung. Katanya mau survei. Iya. Pas barbecue ride 2021, teman-teman. Tahunya udah beli. Tahunya beli. Iya. DP. Tapi DP banyak. Tahunya udah DP sebelum berangkat. Tahunya begitu nanya, DP-nya berapa? Sekian. Itu bukan DP. Karena kalau angus rugi setengah harga. Yaudah. Yaudah. Akhirnya, kita angkut. Awalnya mau dinaikin kan? Hari ini teman ujung bawah. Iya. Mau dicoba. Tapi diganti aki, booster. Sampai wiper ya? Buangin terus sampai montir datang ke hotel ya. Abis montir datang ke hotel, kita cobain. Gue aja takut. Gue suruh coba Yaudah. Nah, lu bawa deh. Mati. Mogok. Jadi ini mobil mogok di Bandung. Dibantu dorong sama tukang beca atau apa ya? Nah, tololnya kaki Yaudah ditaruh di depan ban. Jadi kegiles ban Landy. Wah, itu perkenalan yang luar biasa sih. Bagus anakku. Bagus. Nah. Begitu sampai Jakarta tuh. Yang dibongkarin apa aja tuh? Yang pertama kan ngeluhnya rep. Ya, rem. Blong. Turun dari towing aja. Gelinding itu, Cang. Begitu. Awal panik. Ketanya gak bisa maju, gak bisa mundur. Ya. Akhirnya transfer case-nya di netral. Ya. Iya kan? Ya. Akhirnya begitu hidup, udah bisa bawa ke bengkel. Oh, mungkin ada yang gak tau transfer case apa? Tolong dijelaskan, Cang. Gue, 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 gue jelasin. Gue, 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 jadi kalau di mobil ini 4x4. Mulai belajar, baru belajar. Jadi tuh lu, kalau misalkan mau two wheels, si personneling-nya itu ke depan. Itu two wheels. Kalau ketengah netral, ke belakang four wheels. Nah, waktu glossor itu, si mobil gak jalan sama sekali. Gak bisa maju-mundur. Posisi tuasnya ada di tengah. Jadi malah kayak, apa, di P ya? Kalau di Matic ya? Di N. Di N. Oh, N. Munci. Nah. Oh, udah ya. Panik. Katanya masuk gigi gak bisa. Mundur gak bisa. Maju gak bisa. Gitu gue dateng. Ini netral, Nas. Enggak di two wheel, gak di four wheel. Emang ada ya? Itu pentes aja. Udah, habis itu kita bedah total kan? Iya. Awalnya kan cuma pengen tahu karatannya seapa, benerinnya seapa. Oh, iya, iya, iya. Awalnya karatan. Iya, iya. Karena begitu yang, ya, apa namanya, Landy itu ada namanya bullhead. Bule itu bagian pas rangka itu besi. Betul. Selain itu dia aluminium. Iya. Karena besinya karatan, propon, parah, ya gue bukalah sparkboard-nya. Awalnya, ya, awalnya buka satu. Iya. Baru buka satu, ada penyakit baru. Buka satu, ada penyakit baru gitu ya kan. Iya. Iya, mungkin gak sih? Cuma gue tambel-tambel gitu ya kan, rasanya gak mungkin gak, enggak ada prevelan semua. Akhirnya gue bilang. Kita kalau bangun mobil kan gak pernah setengah-setengah. Eh, jangan pernah main-main sama mainan. Itulah momennya, bener-bener kecebur. Dia ajaknya love. Iya, itu bener-bener ladder frame ya itu sampe polos ya. Jadi rangka doang, kaki-kaki dibongkar semua. Engine turun. Overhaul juga sih kemarin tuh. Engine overhaul. Tapi kayaknya engine gak ada yang aman. Piston aman ya? Piston masih pakai lampir-nya masih bagus. Kampirnya ganti, terus metal-nya kemakan. Jalan-nya kemakan juga. Daripada mesin udah di bawah, ya wadah ntar udah naik turun lagi. Sekalian, ya memang banyak kata sekalian selama membangun mobil ini. Wah, mesin. Cakep nih wana-warni. Wah, rangka powder coating nih. Wah, gak usah bawa ke hutan nih. Kemal aja yuk mobilnya. Oke, dari semua proses itu yang paling berat apa tuh, Cang? Yang berat? Yang beratnya sih... Ya, bodinya aluminium ya? Ya, ya. Nah, dari itu kan bagian depan, awalnya kan mukanya seri 3. Betul, dimudah-mudahin. Nah, dan sedangkan suratnya aslinya seri 2. Betul. Akhirnya kita balikin ke seri 2 semua. Nah, bagian depannya tuh, begitu udah gua kerok, karena mau berubah depan tuh, begitu mau dikerok, ternyata baru bertahuan. Spakbornya udah ditampil pakai besi. Jadi ada pelat besinya. Bukan aluminium lagi. Pangbor luar ya? Ya, pada akhirnya, daripada kita ganti cuma bagian depan untuk ring lampu, karena bikin baru nih semua. Ini spakbor, kanan-kiri baru. Kebetulan, Cang Adi bisa ngembang. Kebetulan. Ya, kebetulan punya anak gua yang telaten lah. Tuh. Terjatuh yang, walaupun baru gitu, bisa dibilang, gua bangun ini kan, seri pertama yang gua bangun. Oh, iya, iya. Jadi emang trial error-nya, untuk seri, ya di sini yang pertama. Jadi ya sabar, tapi ya alhamdulillah ketemu, bisa lah, ngelaskan aluminium sama apa namanya, nge-repet aja, modelnya di-repet. Nah, untuk aksesoris-aksesoris tambahan, apa aja yang dikerjain kemarin? Jok. Ya, jok. Jok bikin original. Bikin gaya original. Karena aslinya jok. Tapi leather ya? Ini semi. Semi leather. Terus deck juga kita pakai kayu. Kayu apa sih itu, Cang? Itu... Kayu apa ya? Bengkirai. Bengkirai? Bengkirai. Di pleater nggak itu? Pleater, pleater dipernish. Jadi tahan air lah ya? Kalau untuk sektor kaki-kaki, kemarin ada ubahan nggak sih dari waktu beli? Dari beli, kalau style-nya nggak, tapi waktu baru beli itu ada masalah memang. Di ball hub-nya tuh, ball hub-nya bautnya pada doll. Jadinya dia pigment arm-nya nggak naik turun. Oblak. Makanya setirnya spelongnya banyak. Sama di power steering. Aslinya tadinya depan pakai crown. Visualnya nggak enak. Akhirnya tuh ubah. Jadi ke dalam pakai punya apa ya? Punya punya tough. Punya punya tough. Harganya... Sama popanya juga kan? Iya, popanya juga. Semua. Kaki-kaki nggak ada. Semua masih landing. Tapi semuanya baru. Busing-busing semua baru. Perot semua baru. Oke. Ini, Jang. Kalau kita kan udah nyoba jalan tadi. Impression lo jalannya gimana? Pas coba nyetir tadi. Jadi kalau misalkan gue coba jalan, pertama tuh gue pernah nyoba pakai serisnya... Jamet. Yang hijau. Bukan punya jamet itu. Jamet tuh punya orang. Dibawa doang. Jamet tuh nggak punya apa-apa. Temennya jamet gitu ya. Temennya jamet. Kebetulan aja satu rumah. Terus setelah gue coba serisnya dia. Dan gue coba setelah jadi dan boleh diambil sama Chang Adi. Setelah kinclong. Jauh. Jauh. Jadi kayak bawahnya enak. Terus koreksi setirnya nggak banyak. Dikit banget. Bahkan kayak gue nyetir tuh kayak cuman gini doang. Itu enak banget. Tenaganya juga. Besoknya body. Tampilan. Gue udah. Udah juara sih, Jam. Siap. Alhamdulillah lah. Gila. 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 Alhamdulillah. Terus project. Terus kalau ngomongin transmisi gitu. Sekarang kondisinya gimana? Menurut? Awal-awal tuh gigi satu keras banget ya, Jam. Gue waktu itu beberapa kali ngomong sama Chang Adi gitu. Tapi begitu udah jalan itu udah enak. Udah enak. Jadi tentunya adaptasi juga ya. Ya. Dan gue selalu satu hal yang gue komplain sama Chang Adi. Chang. Ini mobil masih ada oli. Panjang lebar, tapi gue tetap Chang masih netes. Terus dijelasin lah. Tapi kalau transmisi kan? Kalau misalkan ada si apa namanya, Chang? Dia ada model Asicternya tuh dia. Nah, dia ternyata si sealnya itu belah. Seas juga belah. Ya, jadi bukan bulat. Kalau seal biasa kan bulat tuh, dia belah. Jadi udah pasti bocor. Pasti remben. Oh ya, ada sambungan. Ya, disitu udah. Tapi ya, sistem kendaraan di tahun-tahun segitu ya. Kayaknya untuk orang-orang yang suka kendaraan tua, kayak mobil tua atau motor tua tahun segitu. Kalau ada oli netes tuh, kita nggak komplain. Tapi malah mikir, oh berarti masih ada oli-nya gitu. Jadi aman-aman aja. Sebenernya sih, gue bengkel nggak pengen ada oli netes. Tapi ingat, itu gue begitu. Ini desainnya itu, nggak bikin jadi itu. Memang nggak bisa bocor. Kalau misalnya memang mau nggak bocor banget. Ya, gue kan baru ya banguninnya. Kalau tau emang itu udah penyakit awalnya, gue bisa redesign untuk pasang seal yang modelnya nggak bikin bocor. Jadi, karena begitu trial yang pertama, udah geret-geret-geret. Udah kerja dengan seksama, lemnya bagus, packing bagus. Masih ada juga, gue juga pendel. Kada akhirnya, oh disini. Jadi dia ada shifter, asnya tiga, maju-mundur. Dia modelnya sambungan, tutup begitu. Nah, seal-nya ini nggak bisa diem. Gerak terus. Jadi, jadinya bocornya di situ aja, ngerembes aja. Jadi, bukannya netes ya, tapi lebih tepatnya rembes. Rembes. Rembes yang sistematik. Harusnya bisa kita pikirin pake teplon nggak sih? Masanya kalau di benda ini ribet banget. Menurutnya harus ke atas. Kalau mobil biasa tuh turunin ke bawah. Gearbox nggak ngalah. Ini naikin gearbox. Ini naikin gearbox. Betul. Bukan turun mesin, tapi naik mesin. Oke. Nah, kalau soal performa dan suhu gitu. Suhu aman, stabil. Gue ngecek. Cang Adi tuh selalu ngingetin gue. Cek air radiator. Nggak berkurang. Berarti, masin aman. Coolant apa air? Ini coolant. Coolant. Abil tua pake coolant, coy. Ayalah, udah hover haul. Udah restore total. Atau, enjin, apa namanya, enjin jacket-nya ada di versi... AC dingin. Tapi, begitu bawa Jakarta, tetap aja kagak berasa. Soalnya kacanya terlalu bening, guys. Ada yang mau ngeponsorin nggak kaca film? Buat ditempel sini. Ya, biar kita nyaman untuk dibawa nge-mall sih. Karena kita nggak mungkin adventure pake ini ya. Karena kita akan pake 4x4-nya di rem parkiran oleh puter ke atas. Jadi, akan 4x4-nya kita turun. Kita pilih di samping joget-joget tiktok. Atau, pindah jalur di jalan raya gitu. Atau ini. Oke, oke. Nah, Cang. Ini kita ngomongin ya. Kalau ada temen-temen yang misal punya mobil bahan. Terus mau dijadiin rapi total kayak gini juga. Range budget-nya minimum banget berapa sih? Bergantung mobil ya. Mobil yang apa? Kondisinya. Nggak, landy-landy. Oh, landy. Landy minimum. Misalnya dari bahan yang harganya mungkin di bawah 100 ya. Kita bisa ngebayangin kan kondisi bodi serta-rata bang. Ini patah yang menjebak ya. Ini patah yang menjebak gocang adi. Iya, betul. Karena sebenarnya ada lagi apa nggak, kok juga nggak tahu. Sebenarnya mau nerima lagi atau nggak juga nggak tahu. Kalau soal range-nya sih dua digit ke atas. Oke. Dua digit dong. Tiga. Tiga ya? Ya kan startup-nya tergantung barang. Ya kan ada lewat alit. Tergantung order-nya dari pintu yang mana. Oke. Jadi sudah terjawab ya teman-teman. Kalau kalian pengen punya mobil kayak gini. Sebenarnya kalau ngomongin budget total dari beli bahan sampai bisa kebangun jadi bagus. Sebenarnya seharga Fortuner juga. Dan itu dipastikan mobilnya udah sehat kembali. Nah mungkin ada yang penasaran kok yang update Jonas terus. Kenapa dipakai sama Jonas terus. Jadi sejarahnya adalah itu mobil gue beli. Tapi akhirnya dibangun sama Jonas dan diselesaikan Jonas. Jadi sekarang ini mobil udah official punya Jonas ya. Karena saya mau KPR dulu. Oke. Mobil impian. Itu aja yang kita bisa sampein di episode ini. Semoga apa yang kita sampein dari episode sebelumnya sampai sekarang. Bisa bikin kalian appreciate tentang merestaurasi mobil tua. Dan bisa pengen bangun mobil tua juga. Dan kita bisa main bareng. Kalau ada pertanyaan yang belum dibahas di sini. Kalian bisa single-single Cangadi di Instagram ini. Kalau mau nawar mobil ini bisa ke Instagramnya Jonas. Kebanyakan. Biar reactnya juga bingung di sini. Dan kalau kalian pengen gue buy bag nih mobil. Tolong buka link kita bisa yang ada di bawah ini. So terima kasih udah nonton vlog kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan konten-konten yang gak kalah seru.